Pemirsa seorang wanita lanjut usia di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, hidup memprihatinkan dalam belitan, kemiskinan. Wanita malang ini bertahan hidup dalam gubuk reot yang nyaris ambruk. Beginilah kondisi Siti, berusia 65 tahun, warga desa Mami, Polewali Mandar. Sehari-hari wanita malang ini bertahan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Belitan kemiskinan membuat ibu Siti harus hidup dalam gubuk reot berukuran 2x3 meter yang berdiri di atas lahan milik warga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Siti yang tidak pernah menikah hanya mengandalkan belas kasih warga. Sebelumnya Siti bekerja sebagai pemulung ampas padi saat musim panen tiba. Sejak virus corona mewabah, kini Siti tidak dapat kemana-mana. Untuk mengganjal perut dari rasa lapar, lansia malang ini hanya mengkonsumsi nasi dengan garam. Beberapa tahun lalu Siti pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Namun bantuan itu terhenti sejak dokumen kependudukan miliknya musnah terbakar. Ibu selama ini untuk makan ini dapat dari mana? Dari gereja, ya dari, ya begitu, dari saat kalau ada orang panen di tikimapung, dari keluarga juga separuh. Tidak ada raskin, tidak ada uang. Pernah diminta bantuan ke pemerintah? Pernah, tapi nilai bilang Pak RT tidak ada namam dari pusat. Siti berharap agar mendapat perhatian dari dermawan atau pemerintah untuk meninggalkan kesulitan hidup yang dijalaninya di tengah pandemi COVID-19. Amdi Febriyadi, Poli Wali Madar, Sulawesi Barat.